Tuhan kita baik, amin. Yang merasakan kebaikan Tuhan boleh lambaikan tangannya. Luar biasa kalau kita mengingat karya keselamatan yang sudah Bapak rencanakan dari semula. Kita sudah dipilih, kita sudah ditentukan, kita sudah diangkat jadi anak, kita sudah ditebus, bahkan kita diampuni. Gak ada kata-kata yang bisa menggambarkan betapa suka citanya berkat yang kita terima ini. Dan tidak hanya berhenti sampai Tuhan Yesus bangkit. Kamis yang lalu kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Untuk apa? Yes, menyediakan tempat bagi kita. Karena suatu saat nanti kita akan ada bersama dengan Bapak. Akhir kita itu bukan di kuburan, akhir kita itu bersama dengan Bapak, di kekekalan. Dan lebih dari itu, Yesus itu gak meninggalkan kita. Dia memikirkan, waktu dia kira murid-muridnya itu ditinggal oleh Yesus. Yesus menjanjikan seorang penghibur, seorang penolong yang akan dikirim kepada mereka. Dan kita akan merayakannya 10 hari lagi ya. Minggu depan kita akan merayakan Pentecostal. Yang belum mengerti Pentecostal itu apa? Kita merayakan hari turunnya roh kudus. Tapi bukan berarti roh kudus itu gak pernah turun. Sejak permulaan penciptaan, roh kudus sudah ada. Dan di dalam perjanjian lama, roh kudus juga dicurahkan. Hanya kepada orang-orang pilihan, orang-orang tertentu. Tapi di perjanjian baru, janji Yesus roh kudus dicurahkan kepada semua. Yes, semua. Katakan semua. Semua. Semua apa? Semua orang yang percaya kepada Yesus. Jadi tidak ada surga selain lewat Yesus ya. Pembacaan kita sebenarnya dari ayat yang ketiga sampai empat belas. Namun kita akan mulai membacanya mulai ayat sebelas sampai empat belas saja. Bergantian dari wanita terlebih dahulu. 3, 2, 1. Ayat sebelas. Aku katakan di dalam Kristus. Karena di dalam dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah. Yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Di dalam dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan roh kudus yang dijanjikannya itu. Dan roh kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Amin. Ayat yang ke sebelas dan dua belas yang kita baca tadi kalau kita perhatikan lagi. Paulus itu menggunakan kata kami. Yang berarti maksudnya apa? Yang berarti artinya kami itu golongan Yahudi karena Paulus itu orang Yahudi. Jadi janji itu memang sudah ada untuk orang-orang Yahudi. Dari awal mereka sudah menerima apa? Janji Mesias yang akan menyelamatkan mereka. Namun kemudian di ayat ke tiga belasnya berubah. Paulus menuliskannya menjadi kamu. Ada pemisahan. Tadi kami, sekarang kamu. Dan maksudnya apa? Kamu ini kepada para pembacanya. Yang bukan Yahudi. Yang non-Yahudi. Nah, ternyata kamu juga telah mendengar firman kebenaran. Kamu juga percaya dan dimenterekan dengan roh kudus yang dijanjikannya. Jadi ada kesamaan. Sama-sama di dalam Yesus mendapat keselamatan. Nah, Yesus datang itu untuk menyatukan itu. Menyatukan golongan Yahudi dan non-Yahudi. Tidak ada lagi sekarang golongan yang Yahudi dan non-Yahudi. Tembok pemisahnya sudah dihancurkan. Sekarang statusnya sama. Yang percaya Yesus selamat. Kita bukan Yahudi, bukan? Kalau Bapak Gembala bilang gak ada member-membernya ya. Hidungnya aja gak mancung gitu ya. Meletrek ke dalam gitu ya. Nah, Yahudi itu kan bagus-bagus mukanya ya. Kita gak ada sedikit-sedikit pun keturunan Yahudi. Tapi kabar baiknya, kita juga mendapat bagian janji yang sama dengan janji yang diberikan kepada orang-orang Yahudi. Yaitu kita menerima keselamatan. Dengan cara apa? Paulus menuliskan, dengan mendengar firman kebenaran yaitu Injil, keselamatan, percaya lalu dimenteraikan oleh roh kudus. Paulus tidak menulis percaya lalu sebagian orang dimenteraikan. Tidak, percaya lalu nanti akan dimenteraikan. Tidak, begitu percaya langsung dimenteraikan. Pertanyaannya, Bapak Ibu Saudari disini percaya Yesus? Amin? Kalau percaya Yesus berarti sudah dimeterai oleh roh kudus. Wow, suka cita sekali. Apa sih meterai itu? Nah, kita akan melanjutkan. Meterai roh kudus itu sebagai tanda kepemilikan. Meterai roh kudus menandai kita itu sebagai miliknya Allah. Menegaskan identitas kita sebagai anak-anaknya yang dijamin olehnya. Saya bacakan Efesus 1 ayat 5. Bapak Ibu Saudari bisa melihat di Alkitab masing-masing. Kepemilikan itu dimeterai oleh roh kudus. Dijamin oleh roh kudus. Jadi roh kudus sebagai meterai, itu roh kudus menjamin kita sendiri akan tetap aman. Untuk apa? Untuk mendapat warisan. Tapi sebagai jaminan, dia menjamin warisan itu akan tetap ada, tetap aman untuk kita. Jadi dua sisi. Sebagai meterai roh kudus menjamin kita, sebagai jaminan dia menjamin bahwa warisan itu tetap aman untuk kita. Roh kudus itu adalah jaminan, dikatakan sampai kita menerima seluruhnya total, penebusan penuh. Maksudnya apa ini ya ayat ini? Maksudnya penebusan penuh itu apa? Nah, saya akan menjelaskan sedikit dengan sebuah cerita. Ada seorang anak yatim piatu yang dipelihara, dirawat oleh seorang kepala desa yang baik hati. Dia dirawat dengan penuh kasih sayang, diberikan tempat tinggal. Tapi ternyata anak ini punya impian, punya cita-cita. Suatu hari nanti aku harus punya rumah sendiri. Dia tidak punya apa-apa sekarang, dia masih bergantung. Tapi suatu saat aku mau punya rumah sendiri. Dan ternyata impiannya itu tercapai. Tercapainya bagaimana? Pak Kades ini yang tadi merawat anak yatim ini, membawa dia di depan banyak penduduk desa itu. Kemudian Pak Kades ini menyerahkan sebuah surat, bertuliskan anak ini, anak yatim piatu ini, akan menerima warisan berupa rumah dan sepidang tanah di dekat kota. Dan di surat itu juga ada tanda tangannya Pak Kades, dan juga cap, juga materai. Kemudian anak ini, wow, senang sekali, suka cita. Dia merasa, aduh sebenarnya aku tidak layak dapat ini, tapi ya sudah, sudah diterima saja. Dan hidup dia mulai berubah. Tadinya yang kalau jalan agak bungkuk, nunduk, minder. Sekarang dia bangga, aku orang kaya. Aku punya rumah, aku punya tanah. Apakah rumah dan tanah itu sudah didapat oleh anak itu? Belum. Masih berupa surat. Dengan materai. Tapi kenapa dia bisa yakin? Karena materai itu menjamin, surat itu menjamin, suatu saat dia akan mendapatkan rumah itu. Dan materai itu tidak akan berlaku lagi waktu anak itu sudah mendapatkan warisannya. Rumah dan tanah itu. Sama seperti roh kudus. Ini gambaran. Bahwa roh kudus itu seperti meterai. Yang memeteraikan kita. Yang menjamin kita bahwa kita akan memperoleh warisan itu. Warisan apa itu? Warisan penebusan seluruhnya. Memangnya kita belum seluruhnya ditebus. Jiwa kita sudah ditebus. Tapi tubuh kita masih fanah. Tubuh kita masih semakin hari semakin keriput. Semakin sakit-sakitan. Semakin tulangnya bergerotak-gerotak kalau digerakan. Bumi kita sudah ditebus. Yesus menebus dosa dunia. Tapi dunia kita malah semakin sekarang semakin jelek. Semakin panas. Semarang panasnya bukan main. Bisa sampai 40 derajat. Semakin memburuk. Tapi nanti suatu saat Yesus akan mengganti. Tubuh yang fanah ini menjadi tubuh kemuliaan. Tubuh yang kekal. Dan bumi kita yang nanti akan lama-lama hancur ini akan diganti dengan bumi yang baru. Itu adalah janji penebusan total seluruhnya. Amin. Percayakan hal ini. Ini dijanjikan sendiri oleh Tuhan. Dijanjikan sendiri oleh Allah. Dan janji itu dimaterai oleh roh kudus. Waktu kita ditebus, diampuni, diangkat sebagai anak. Kita percaya Yesus. Kita dimaterai. Artinya kita aman. Kita secure. Kita punya warisan juga secure. Dimaterai oleh roh kudus. Bukankah itu berkat rohani yang luar biasa. Tidak ada uang yang bisa membeli. Hal seperti ini. Sebuah materai atau segel itu unbreakable. Tidak bisa dipatahkan. Tidak bisa dibatalkan. Kecuali isi perjanjiannya itu tergenapi. Waktu Daniel. Pernah cerita Daniel di Goa Singa. Daniel ini suka menyembah Allah. Kemudian orang-orang yang tidak suka melihat Daniel menyembah Allah. Menjebak Raja Darius. Supaya membuat peraturan. Supaya tidak boleh menyembah siapapun. Kecuali menyembah Raja. Raja tidak tahu. Dia tulis peraturannya. Menggunakan kekuatan undang-undang media persia. Apa itu maksudnya? Maksudnya tidak bisa dibatalkan. Jadi yang sudah Raja tulis tidak bisa dibatalkan. Kemudian ada laporan dari orang-orang itu. Daniel menyembah Allah. Dia menyembah Tuhannya. Tidak menyembah Raja Darius. Wah. Rajanya bukan marah tapi sedih. Kenapa? Karena Daniel ini kesayangan. Dan dia tidak bisa membatalkan peraturan yang sudah dia buat. Akhirnya tetap harus Daniel itu masuk ke Goa Singa. Dan di depannya dikasih batu. Dicap. Dan materai Raja. Artinya apa? Tidak bisa ada yang mengubah kondisi ini. Daniel akan tetap ada di situ. Sampai hari berlalu. Raja tidak bisa tidur semalem-malemen. Aduh Daniel. Semoga Tuhanmu itu menolong. Yang kamu sembah itu Tuhanmu menolong. Dan kita tahu Daniel memang ditolong. Tapi maksudnya apa? Materai ini kuat. Roh kudus itu adalah materai yang kuat. Di dalam kita. Unbreakable. Tidak bisa dibatalkan. Dan ketika kita percaya, keselamatan kita tidak hilang. Karena disil oleh roh kudus. Tapi kenapa kok ada orang-orang Kristen yang tiba-tiba pindah login. Saya yakin dan percaya dari awal. Dia sama sekali belum pernah menerima Yesus secara pribadi. Atau dia belum pernah sungguh-sungguh. Dia masih ragu-ragu. Percaya kepada Yesus setengah-setengah. Makanya mudah untuk login. Tidak ada silnya. Tidak ada perlindungannya. Tapi kita yang percaya. Kita dimaterai oleh roh kudus. Yohanes 10 ayat 28 mengatakan apa? Tidak ada yang bisa merebut kita dari tangan Tuhan. Itu janji Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Ayat 13. You were sealed in him with the Holy Spirit of the promise. In him. Di dalam Yesus. With. Itu artinya dengan. Roh kudus. Sebagai sealnya. Sebagai sekelnya. Sebagai materainya. Jadi hanya melalui Yesus keselamatan. Tidak ada yang lain. Kalau orang lain bilang yang penting orang baik. Tidak ada. Yesus sendiri mengatakan hanya di dalam Yesus. Jalan itu kepada Bapak hanya melalui Yesus. Kalau digambarkan kita itu seperti barang yang berharga. Dibeli dengan harga yang mahal. Kemudian dimasukkan ke sebuah box. Itu gambaran kita di dalam Yesus. Kemudian kita ditutup boxnya. Disegel. Digembok oleh Holy Spirit. Oleh roh kudus. Dan tidak ada orang yang bisa mengambilnya. Mungkin gambarannya seperti itu. Kita di dalam Yesus. Dimeterai oleh roh kudus. Tidak ada yang bisa merebut kita dari tangan Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Luar biasa. Dan roh kudus. Materai roh kudus itu juga sebagai jaminan warisan Allah. Yang di ayat 14 itu kalau di bahasa Inggris. Who is the first installment of our inheritance. In regard to the redemption of God's own possession. To the praise of his glory. First installment itu artinya DP. Jaminan itu di bahasa Inggrisnya first installment. Jadi kayak orang kasih DP gitu. Uang muka. Tapi ini bukan masalah jumlah ya. Kita hanya mengambil itu sebagai tanda jadi. Jadi roh kudus itu seperti tanda jadi. Tanda jadi untuk apa? Untuk warisan yang selanjutnya. Ya itu tadi. Yang kita akan diubah tubuh kita. Menjadi tubuh kemuliaan. Dunia kita akan diubah menjadi bumi yang baru. Itu adalah warisan kita. Dan sebagai meterai. Saya ulang kembali. Roh kudus itu menjamin kita tetap aman. Untuk mendapatkan warisan penebusan. Sebagai jaminan. Dia menjamin warisan itu tetap aman untuk kita. Luar biasa bukan? Luar biasa. Haleluya. Saya bersuka cita sekali. Mengerti. Wow. Rencana Tuhan itu gak masuk ke akal. Gak kepikiran. Tapi sempurna sekali. Dan bahkan sangat terapi. Dari awal sampai akhir. Dan roh kudus. Ini adalah pribadi. Mungkin dari tadi kita mendengar roh kudus itu materai. Bayangan kita roh kudus mungkin bulat. Tidak. Roh kudus itu pribadi. Rohnya Yesus sendiri. Waktu Yesus memberikan amanat agung. Dia berkata apa? Aku akan menyertai engkau sampai akhir jaman. Gimana cara menyertainya? Menyertainya wong Yesus mau naik ke surga. Yaitu tadi. Dengan roh kudus. Yesus juga pernah mengatakan seperti ini. Kalau aku gak pergi. Nanti aku gak bisa kirim penghibur. Yang penghibur itu roh. Yang bisa masuk di masing-masing orang. Di setiap orang. Bisa menyertai satu per satu. Kalau Yesus di dalam fisik manusianya mungkin terbatas. Dia mungkin dulu hanya menolong sekitarnya. Murid-muridnya. Tapi dia kirim yang lebih. Dia kirim rohnya sendiri. Di dalam kita. Menyertai kita. Roh kudus adalah pribadi Allah yang hadir di dalam kita. Buktinya apa kok pribadi? Dia bisa didukakan. Ada yang bilang roh kudus itu kayak kuasa aja. Atau power. Atau seperti listrik gitu. Cuman kuasa. Kita gak bisa bikin listrik sedih kan? Pribadi itu bisa dibuat sedih. Didukakan. Roh kudus bisa bicara. Bisa mengajar. Bisa menginsafkan dunia. Roh kudus itu menolong kita menjalani hidup sesuai firman Tuhan. Dia membantu kita mengingatkan perkataan Yesus. Mungkin dari antara kita pernah menghadapi situasi tiba-tiba ayat muncul. Sering ya? Pasti sering ya? Kecuali yang gak baca Alkitab ya. Memuncul dari mana? Dibaca aja gak pernah. Lupa. Bukan lupa lagi. Gak tahu ayatnya. Baca firman Tuhan. Roh kudus akan mengingatkan kita. Roh kudus akan membantu kita. Dalam semua persoalan hidup kita. Jawabannya adalah pada Yesus. Roh kudus itu selalu berbicara yang tidak bertentangan dengan firman. Selalu selaras dengan firman. Kalau ada di sini perempuan cewek-cewek yang single. Jangan percaya kalau ada cowok bilang. Roh kudus berkata. Kamu adalah jodohku. Jangan percaya. Ya ikut ya. Kalau ada cowok yang ngomong. Roh kudus bilang. Saya punya pengalaman Bapak Ibu Saudara. Bukan laki-laki itu datang kepada saya. Roh kudus bilang. Lebih jago lagi dia. Datang ke papah mama saya bilang. Langsung tanpa sepengetahuan saya. Tuhan bilang. Coy jodoh saya. Wah gila. Ngibul. Roh kudus gak mungkin gak selaras sama firman. Untung suami saya gak pakai nama roh kudus waktu nembak saya ya. Luar biasa penyediaan Allah yang disediakan bagi kita. Gak peduli sesulit apapun kondisi kita sekarang. Sekacau apapun keluarga kita atau sekitar kita. Tapi waktu kita sudah percaya Yesus rohnya ada bersama kita. Kita gak perlu takut lagi. Gak perlu khawatir lagi. Wah gak ada Yesus kok disini. Keamanan, kedamaian gak pernah habis. Ingat materai roh kudus. Aman. Unbreakable. Dan kita patut bersyukur. Contoh ciri-ciri orang bersyukur seperti tadi. WL. Loncat-loncat. Itu orang yang bersuka cita itu pasti dia gak tahan untuk memuji Tuhan. Hatinya meluap dengan ucapan syukur. Pengennya loncat. Mungkin saya tahu bapak ibu saudara pengen loncat. Cuman takut lututnya kenapa-kenapa gitu ya. Gak apa-apa bu saya ajarin. Bapak ibu loncatnya tuh gini aja nih. Aman buat lutut. Kita pengen loncat. Kita pengen memuji Tuhan. Kita suka cita. Karena apa? Berkat rohani yang besar itu kita terima. Materai itu bukan sesuatu yang bisa kita kejar. Kita berusaha terus kita dimeterai. Tidak. Satu paket. Waktu kita mendengar injil keselamatan. Kita percaya langsung dimeterai. Haleluya. Meterai roh kudus. Yang ketiga itu memberi kekuatan yang mengubah hidup. Saya bacakan Efesos 1 ayat 4. Bapak ibu saudara bisa lihat di Alkitab masing-masing. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Roh kudus datang untuk menolong kita hidup kudus dan tak bercacat. Kalau kita lihat semakin kesini dunia semakin menurunkan level kekudusannya. Yang dulunya tabu sekarang dianggap normal. Tapi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Dimeterai oleh roh kudus. Dia pasti akan mengejar kekudusan. Dan menghormati Tuhan. Allah dalam kekudusannya. Menciptakan kita pada mulanya itu kudus. Tidak bercacat. Tapi karena dunia sudah jatuh dalam dosa. Dan kita jadi orang-orang yang lahir dengan natur dosa. Tapi karya keselamatan oleh Yesus yang sangat sempurna. Sehingga kita dibenarkan. Hanya kita ini masih dalam tubuh yang fana. Tapi keselamatan jiwa kita dimeterai oleh roh kudus. Bahkan janji warisan untuk penebusan seluruhnya total juga dimeterai oleh roh kudus. Dan hari ini roh kudus ada. Di dalam masing-masing kita. Menolong kita. Memberi kemampuan untuk kita menginginkan dan mengejar kekudusan itu. Katakan amin. Percaya roh kudus ada di dalam bapak ibu saudara. Haleluya. Kalau seberapa kristennya kita itu bisa terukur. Dengan kita bertanya sama diri sendiri. Seberapa pengen sih aku melakukan kehendak Tuhan. Seberapa pengen aku mengejar kekudusan. Cuman tahu kehendak Tuhan itu apa. Tidak berarti kita menjadi pengikut Kristus. Yesus bilang apa yang melakukan kehendakku yang akan masuk kerajaan surga. Nah dengan meterai roh kudus ini kita akan dimampukan untuk mengejar kekudusan. Sesuai panggilannya. Jadi jangan ada yang khawatir lagi. Kok aku jatuh bangun dalam dosa. Percaya Yesus. Percaya roh kudus memeterai. Kamu bisa. Lepas dari dosa. Bukan karena kamu. Karena roh kudus. Yang menolong. Yang meluruskan jalanmu. Roh kudus adalah pribadi. Bisa kita ajak bicara. Siapa yang sudah menyapa roh kudus hari ini. Kita bisa menyembah dia. Karena dia adalah Allah. Kita bisa memuji dia. Ada orang berpikir kenapa sih Tuhan kok minta disembah. Kenapa sih Tuhan kok minta dipuji. Sebenarnya pernyataan itu sebenarnya salah. Tuhan itu sudah self-sufficient. Tidak perlu sebenarnya penyembahan-penyembahan kita. Tidak kekurangan dia. Sudah yang. Tidak perlu pujian kita. Karena dia sudah yang paling terpuji. Tidak butuh kita mulia-muliakan. Karena dia sudah termulia. Ujian dan penyembahan kita tidak akan menambah kemuliaan Tuhan. Karena dia sudah paling top-topnya. Bukan dia yang butuh. Justru kitalah yang butuh. Karena waktu kita menyembah, memuji dia. Roh kita terkoneksi dengan roh Tuhan. Waktu manusia diciptakan roh Tuhan itu dihembuskan ke kita kan. Kalau kita tidak koneksi sama sumbernya. Maka roh ini akan mati. Maka itu kita yang butuh justru untuk menyembah dan memuji Tuhan. Bukan Tuhan yang minta. Justru Tuhan mengajarkan supaya apa? Supaya kamu tidak mati. Puji dan sembah Tuhan. Karena kita bisa terhubung dengan pencipta kita. Saya ingin menutup dengan ayat pujian yang dari Paulus di Efesos 1 ayat ketiga. Kita akan membaca bersama-sama dari layar. Terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Haleluya. Berkat rohani. Spiritual blessing. Bukan hanya iman. Bukan hanya hal-hal rohani yang kita terima. Tapi juga meterai roh kudus itu yang luar biasa. Meterai roh kudus sebagai tanda kita milik Tuhan. Sebagai jaminan akan warisan yang akan datang. Dan juga sebagai kekuatan kita untuk mengubah hidup kita. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Selamat menikmati.